Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mama Satuyo dengan NPM 2015-061055 Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari modul 1 Pertemuan 1 pada praktikum sistem basis data Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah basis data Jadi pengertian basis data ini isinya itu berupa sekumpulan table Baik yang berrelasi dan juga yang tidak berrelasi Yang biasanya data-data yang ada pada table ini bisa diolah Untuk basis data sendiri dapat kita simpan di dalam komputer kita Dan jika kita ingin mengolah atau mendapatkan basis data ini Kita perlu menggunakan suatu program komputer Nah program komputer ini kita jalankan menggunakan perangkal lunak Perangkal lunak ini biasanya disebut dengan DBMS Kepanjangan DBMS adalah database management system Untuk database management system yang kita kenal itu ada Oracle Kemudian ada MySQL, ada juga Sybase, ada Progres SQL, ada Microsoft Access dan masih banyak lainnya Untuk tipe data dari basis data yang di DBMS sendiri Ini yang kita lakukan kemarin Di percobaan kemarin yaitu ada variable character, tipe data dari basis datanya Kemudian ada tipe data character, ada variable character, ada number, ada juga integer, ada date, date ini tanggal, kemudian ada time Dan ini untuk waktu dan juga date dan time Tipe data yang waktu dan juga tanggal Selanjutnya kita ke entity relationship diagram Jadi atau yang disingkat dengan ERD Jadi ERD ini merupakan salah satu teknik pemodelan basis data Yang biasanya kita gunakan untuk mengembangkan dan juga mendeskripsifkan basis datanya Selanjutnya kita ada notasi dasar dari ERD Pada diagram ERD ini ada notasi dasar berupa Entity atau entitas, kemudian ada attribute, kemudian ada relationship atau relasi, dan terakhir ada garis penghubung Untuk entity atau entitas Ini merupakan notasi yang kita gunakan untuk menghubungi objek dengan karakteristik yang sama Dan juga dilengkapi oleh attribute Sehingga suatu lingkungan nyata pada setiap objeknya akan berbeda dengan objek lainnya Kemudian selanjutnya ada notasi dari attribute Jadi dia ini notasi yang menjelaskan dari karakteristik suatu entitas dan juga relasinya Selanjutnya ada relationship atau relasi Jadi untuk notasi dari relasi ini biasanya kita gunakan untuk menghubungkan beberapa entitas berdasarkan fakta dan juga lingkungan Selanjutnya yang terakhir ada notasi garis penghubung Jadi notasi garis penghubung ini notasi untuk merangkai dari notasi-notasi yang ada sebelumnya Untuk merangkai misalnya notasi dari attribute Kemudian merangkai notasi dari relasi dan juga notasi dari entity-nya kita menggunakan garis penghubung Mungkin sekian yang dapat saya pahami mengenai materi dari modul 1 praktikum sistem basis data Apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih